Hai semuanya terima kasih sudah mengklik video ini langkah pertama kita siapkan tahu dan telur jadi sekarang kita akan membuat olahan tahu dan telur tapi sebelumnya silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan buat kalian yang nanti suka sama video ini jangan lupa diklik terlebih dahulu tombol like nya ya dan juga komen di bawah ini Terima kasih selamat menonton pertama-tama siapkan 10 kotak tahu ukuran kecil seperti ini ya kecilnya kalau menggunakan tahu garpu sedang bisa pakai tiga sampai empat kotak sebelumnya pastikan sudah dicuci bersih supaya lebih hijienis kalau terlalu asam bisa direndam menggunakan air panas langkah selanjutnya kita hancurkan menggunakan garpu sampai tekstur yang kita inginkan jadi boleh halus banget atau setengah halus ya boleh juga kok di blender atau di chopper langkah berikutnya saya siapkan ulekan masukkan 4 siung bawang putih langkah berikutnya masukkan 10 buah cabai merah keriting langkah selanjutnya masukkan dua butir kemiri masukkan satu sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk Royco saya menggunakan Royco ayam kemudian masukkan merica bubuk kita masukkan sebanyak setengah sendok teh saja sudah cukup jadi enggak perlu terlalu banyak ya selanjutnya disini saya masukkan dua lembar daun jeruk yang sudah kita potong-potong kemudian ini semua akan kita haluskan jangan lupa dimasukkan sedikit minyak atau air ya bisa menggunakan blender atau chopper juga jadi disesuaikan dengan selera nah ini dia setelah kita sudah haluskan ya jadi sedikit kasar enggak terlalu halus banget selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya kita masukkan tahunya yang udah kita hancurkan tadi kemudian masukkan bumbu halusnya ini tadi saya tambahkan sedikit air untuk tingkat kalsinamnya nanti bisa disesuaikan sesuai selera ya selanjutnya pecahkan dua butir telur ayam langkah berikutnya masukkan satu batang daun bawang yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong kemudian masukkan 5 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 50 gram persendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres jadi cembung aja ya teman-teman berikutnya ini semuanya akan kita aduk hingga tercampur dengan baik jadi kita tambahkan terigunya supaya nanti hasilnya lebih padat ya ini kita campur sampai benar-benar perata jika mau kurangin cabai merah keritingnya juga enggak apa-apa jika sudah tercampur rata ini langsung aja kita masukkan ke dalam loyang ya kita siapkan loyang yang sudah kita oles dengan minyak kemudian kita tuangkan adonan tahunya ini saya menggunakan loyang persegi panjang seperti ini loyang brownies ukurannya enggak terlalu lebar ya kemudian ini kita ratakan setelah sudah kita ratakan ini akan kita kukus kukus selama 20 menit atau sampai matang jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serba bersih nah kita pastikan di kukus di kukusan yang sudah dipanaskan ya jika sudah matang kita bisa angkat dan kita diamkan hingga mengeras atau lebih padat baru kita keluarkan dari loyang nah kita langsung aja keluarkan setelah sudah agak dingin kemudian kita potong-potong sesuai selera nah ini udah agak padat ya teman-teman jadi tekstur dalamnya seperti ini potong-potong lagi saya potong menjadi dua bagian jadi seperti ini ya teman-teman nah lakukan sampai selesai menaskan minyak secukupnya menggunakan api kecil cenderung sedang jika sudah mulai panas kita bisa goreng ya kita goreng sampai kecoklatan jangan lupa dibalikkan sesekali jika sudah kecoklatan atau sudah matang kita tiriskan ya sekarang akan kita coba ini 3 perempat bagiannya sudah selesai kita goreng ya ini luarnya garing tapi dalamnya tetap lembut teman-teman wajib banget cobain karena ini enak banget menggugah selera warnanya juga sangat menarik ya warnanya juga sangat menarik ya ini tinggal kita cocol aja menggunakan saus sambal ini sudah paling nikmat teman-teman kalian wajib banget cobain terima kasih sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali semoga kalian suka